Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah, menyampaikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka tata kelola bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah harus lebih diperhatikan agar pusat pelelangan proyek ini berjalan baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, dan kapabel. Hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Hal ini menjadi penting dan menuntut atensi serius kita bersama mengingat permasalahan dan penyimpangan tata kelola PBJ masih sangat tinggi, kata Sekretaris Aceh, dalam rapat koordinasi tata kelola pengadaan barang dan jasa Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah KPK Tahun 2022 di kantor Gubernur Aceh selasa 19 April 2022. Sekretaris Aceh mengatakan, terdapat lima indikator kunci keberhasilan yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja pengadaan barang dan jasa di seluruh Aceh, agar pelaksanaan pelelangan proyek PBJ pemerintah dapat berjalan efektif dan juga efesien, serta tidak menimbulkan dampak hukum di masa depan. Sementara itu, Kepala Satgas Komunikasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Aceh, Riau, dan Sumatra Barat, Arief Nur Cahyo, menuturkan lembaga anti-rasua tersebut dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi dalam badan pemerintah melakukan berbagai terobosan, salah satunya dengan penggunaan sistem monitoring center for prevention yang memfokuskan pada delapan area intervensi di mana pengadaan barang dan jasa termasuk di dalamnya. Kegiatan ini adalah bentuk komitmen agar tata kelola PBJ bisa lebih baik lagi. Ia menuturkan, saat ini PBJ masih menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, dengan perkara nomor satu yang sering ditangani KPK, yaitu penyuapan, gratifikasi, dan juga penyalahgunaan anggaran. Karena itu, diperlukan sikap konsen dan pandangan yang sama, terutama dalam mencapai integritas pengelolaan, supaya segala aktivitas PBJ bisa berjalan dengan transparansi, akuntabel, kapabel, dan terhindar dari tipikor yang dapat merugikan pribadi dan negara.